Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Para pencerita Al-Quran yang berbahagia Tentu kita semuanya tahu ayat kursi Surah Al-Baqarah ayat 255 Ayat ini merupakan ayat yang paling populer di kalangan kaum muslimin Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa Ayat ini adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran Meskipun sudah hafal Setidaknya Ada lima kesalahan Yang sering dilakukan oleh kaum muslimin Saat membaca ayat kursi ini Pertama Ketika mengucapkan kata Al-Hayyu Al-Hayyu Ini menggunakan huruf Ha Namun tidak jarang Orang yang mengucapkan Dengan Al-Hayyu Tentu ini mengubah ayat Al-Quran Dan tidak seharusnya Jadi mengucapkan Al-Hayyu Salah Yang benar adalah Al-Hayyu dengan huruf Ha Yang kedua Kata Al-Hayyu Banyak orang yang menghafal Kata Al-Hayyu menjadi Al-Hayyu Mengubah huruf Qaf Al-Hayyu menjadi Al-Hayyu Jadi jika anda punya hafal Al-Hayyu berarti Itu ucapan yang salah Yang benar Al-Hayyu dengan huruf Qaf Saya ulang kembali Al-Hayyu dengan huruf Qaf Yang ketiga Tidak jarang diantara kita Ketika menghentikan bacaan di kata Al-Awdi Mengucapkan kata Al-Awdi Dengan menghilangkan Atau tidak mengucapkan bunyi dot Sehingga terdengar Wama fil-Aw Wama fil-Aw Dotnya tidak terdengar Atau bahkan mungkin hilang sama sekali Seharusnya tidak demikian Jika kita menghentikan bacaan di Al-Awdi Kita harus ucapkan huruf Dot dengan jelas Dan kita ucapkan juga huruf Ro dengan jelas Jadi menghentikan bacaan pada Wama fil-Aw Tanpa ada suara Dot Merupakan kesalahan Yang benar Wama fil-Aw Wama fil-Aw Bunyi Ro jelas dan bunyi Dot jelas Yang keempat Tidak mengucapkan huruf Ain dengan baik Saat mengucapkan Yashfa'u indahu Yashfa'u indahu Ada dua huruf Ain berturut-turut Yashfa'u indahu Kedua huruf ini harus diucapkan dari Makhruj Dari tempat keluar yang sama Jangan sampai berubah posisi dari Ain ke huruf yang lainnya Banyak diantara kita yang mengucapkan Ain ini tidak sempurna Sehingga berubah menjadi huruf yang lainnya Yang tepat insya Allah Yashfa'u indah Yashfa'u indah Dua huruf Ain yang berturut-turut itu Harus diucapkan dengan sempurna Dan sebaik mungkin Yang terakhir yang kelima Mengucapkan Wala yauduhu hifduhuma Antara dua kata ini ada huruf H Dan huruf H Dan huruf H Wala yauduhu Dengan hifduhuma Dua huruf ini adalah merupakan Huruf yang berbeda Sehingga harus dibedakan Mana H dan mana H Yauduhu huruf H Hifduhuma huruf H Jika keduanya diucapkan dari tempat yang sama Dengan pengucapan yang sama Dengan cara pengucapan yang sama Berarti kita telah mengubah ayat Al-Quran Jadi Huruf H harus jelas Dan huruf H harus jelas Yang tepat insyaAllah Wala yauduhu hifduhuma Saya ulang kembali Wala yauduhu hifduhuma Demikian lima kesalahan yang sering terjadi Di kalangan kaum muslimin Saat membaca ayat kursi InsyaAllah kita akan praktekan Membaca ayat kursi A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul kayyum La ta'khuthuhu sinatun Wala nawm Lahu ma fi السماوات Wama fi al-ar'ud Man za'l-lazi yashfa'u Yashfa'u indahu Illa bi-iznih Ya'lamu ma bayna aydiyhim Wama khalfahum Wala yuhitun Bishay'in Min alimihi Illa bima Shaya Wasi'a Kursiyuhu Demikian bahasan kita seputar ayat kursi InsyaAllah kita jumpa lagi di episode berikutnya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh